oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman sahabat facebook pro yang sekarang lagi giat-giatnya membangun akun teman-teman semuanya saya akan memberikan pemahaman tentang undangan teman nah di facebook pro dikenal atau kita mengenal yang namanya undangan teman ketika kita ingin menambahkan follower atau menambahkan teman kita ada banyak sekali memang cara menambahkan follower tapi saya akan lebih menyoroti tentang tema di video ini yaitu tentang undangan teman, fitur undangan teman nah untuk teman-teman yang belum tahu maksud dari undangan teman saya akan menerangkan sedikit semoga nantinya teman-teman paham maksud dan cara kerjanya seperti apa nah undangan teman bisa kita lakukan supaya follower kita meningkat tapi kadang banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan dari fitur undangan teman sebagai ilustrasinya seperti ini kita atau saya misalnya mempunyai dua akun gitu ya akun A dan akun B nah akun A ini adalah akun utama saya kemudian akun B ini adalah akun baru dan si akun B yang akun baru ini lagi butuh-butuhnya follower nah si akun B tidak bisa menggunakan fitur undangan teman untuk menambahkan follower untuk akunnya tetapi harus dibantu oleh akun lain yaitu akun A tadi nah si akun A bisa menggunakan fitur undangan teman untuk menambahkan pertemanan ke akun B begitu pun sebaliknya jadi kalau misalkan akun A yang akun utama itu tidak bisa menggunakan fitur undangan teman untuk akunnya itu sendiri untuk akun yang A itu tapi bisanya hanya bisa menggunakan fitur undangan teman hanya bisa menambahkan ke akun B gitu teman-teman nah kalau misalkan masih bingung gitu ya cara kinerjanya saya akan memberikan ilustrasi seperti ini oke sebagai ilustrasi seperti ini teman-teman misalnya saya mau membantu teman saya supaya akun teman saya itu followernya banyak gitu ya nah tentunya kita menggunakan fitur undangan teman jadi saya yang harus bertugas untuk melakukan itu jadi masuk saja ke akunnya akun saya gitu ya contohnya seperti ini kemudian cari akun yang ingin ditambahkan pertemanannya itu melalui fitur undangan teman oke kita pilih dulu ya akunnya nah misalnya ibu ini nih herlina rina nah ibu herlina rina ini meminta saya untuk menggunakan fitur undangan temannya supaya ditambahkan atau diundang pertemanannya mengikuti ibu herlina rina ini nah sekali lagi tentunya kita masuk ke akun saya sendiri kemudian klik akunnya akun ibu herlina rina kemudian tekan titik 3 nah disini kita pilih di bagian undangan teman otomatis yang tampil disini adalah teman-teman saya bukan teman-teman ibu herlina rina gitu teman-teman nah setelah tampil disini kita klik kotak-kotak ini bisa pilih semua ini bisa seribu teman-teman atau kita bisa menambahkan disini misalkan 10 atau 2 atau berapa gitu ya di klik disini di bagian kanan setelah selesai bisa semuanya ya sekali lagi bisa sebagian gitu ya ini saya klik hanya 5 gitu ya nah setelah selesai di klik di bagian kotak kanan ini terakhir kirim undangan pengertiannya teman-teman saya ini nantinya kalau menyetujui undangan ini nanti akan pindah ke pertemanan ibu herlina rina dengan sistem undangan teman itu nah seperti itu teman-teman semoga teman-teman paham dan tutorial ini mudah dipahami dan dimengerti terima kasih sudah menyaksikan video ini silahkan di subscribe sebagai dukungan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati